Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Iksan Andi Semoga kita senantiasa selalu dalam keadaan sehat walafiat Dibukakan pintu-pintu rezeki kita Diberikan keselamatan dan kesehatan Pada hari ini kita kedatangan paket Satu paket spare part mobil Yaitu Sensor ya Sensor selenoid AC Ini nomor partnya Dan ini Sensornya Sudah dibuka Sudah di cek Pada saat datang Untuknya seperti ini Ini ada dua selang Dan satu soket Ini nomor partnya Sensor selenoid AC ini fungsinya Untuk mengangkat daya mesin apabila AC dihidupkan Supaya mesin RPM nya bisa tinggi dari biasanya Kalau sensor ini bermasalah Kalau sensor ini bermasalah RPM nya langsung drop Langsung drop Turun sampai 500 Bahkan di bawah 500 Bisa menyebabkan mesin mati Kalaupun tidak mati Mesin nya akan bergetar keras Sampai ke kabin terasa Karena RPM nya jatuh sangat rendah Nah ini fungsinya mengangkat Apa RPM mesin Dari Biasanya 900 Atau 800 Begitu AC dihidupkan Ininya Kemudian Sensor nya aktif Dan mengangkat mesin RPM nya Dari Dari 800 Ke 900 Atau 1000 Dan Bagusnya sensor ini Sensor ini bisa dibersihkan dengan cara dibuka disini Ini ada empat klem-klemannya ya Udah Fokus Ini dibuka klem-klemannya Udah empat Satu Dua Tiga Empat Kemudian Dilepas Dan dikeluarkan Beberapa komponen nya Di dalam Pengalaman Saya Dua kali Gunakan sensor ini Pertama Pada Mobil Cambry XV40 Yang mana Mobilnya Langsung drop Di bawah 500 Dan Ini juga pernah Untuk Yang SV30 Pernah juga Alamin di bawah 500 RPM nya di bawah 500 Bahkan Yang terakhir Mobil ini Begitu dinyalakan AC nya Langsung mati Berhenti Dan kebetulan Pada saat itu Lagi di jalan Itu langsung Drop ya Langsung drop Bahkan Selang Selang Di belakang mesin Itu Selang Di belakang mesin Itu sampai lepas Sampai lepas Jadi Saya Begitu Saya Pasang kembali selang nya Yang lepas Kemudian Dipaksa Jalan Mobilnya Dipaksa Jalan Tentunya Agak sulit ya Susah untuk Ngerem Jadi kita Saya pada saat itu Untuk tiba ke rumah Itu saya Jalan nya Ngerem nya menggunakan Rem tangan Gak bisa menggunakan Rem kaki Karena pada saat Kita lepas rem Mesin nya langsung mati Gitu Jadi Begitu Sampai rumah Ininya Saya bersihkan Sensor ini Saya bersihkan Dan kemudian Saya Masih pakai Sampai sekarang Nah Ini saya beli Hanya untuk sekedar Jaga-jaga Kalau memang Sensor nya sudah Gak bisa Dipakai lagi Atau memang Sudah faktor usia Dan gak bisa dipakai Ini hanya Persiapan Dan sensor nya Bisa kita lihat Di mesin Ini dua kali saya Bersihkan Dengan Masalah yang sama Ya Jadi sensor nya Ini masih saya gunakan Ini kelihatan Disini ada Ada Kalau dilihat disini Ini ada Lem seal ya Seal Sengaja ini Saya tambahkan sedikit Lem seal disini Supaya debu Tidak masuk Disini Ini masih Saya gunakan Sampai sekarang Belum ada Keluhan ya Di air pm Sekarang saya bersihkan Kurang lebih Sekitar Berapa ya Lebih 2 2 3 bulan ya 3 bulan lalu ya Dan Video nya Saya juga buatkan Ini Di channel saya Ada nanti Di deskripsi Saya masukkan Untuk Untuk Cara Untuk membersihkan Sensor ini Ini Dan Ini Hanya Persediaan ini Hanya untuk Jaga-jaga Kalau Kalau memang Ini nanti Pas ada masalah Saya bersihkan Dan sudah Tidak Berpengaruh Setelah dibersihkan Mau tidak mau Saya harus ganti Oke Jangan lupa Di Like Subscribe Dan Share Video ini Jika bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh